Kelas 8 Kurkulum Merdeka, kita masuk pada halaman 31, bagian sesi 4, fokus kekebahasaan. Menceritakan ulang maksudnya adalah membicarakan tentang pengalaman masa lalu. Kebanyakan waktu kita masukkan secara detail terhadap apa yang terjadi di masa lalu ketika menceritakan ulang. Jadi waktu yang digunakan itu adalah past tense ya, waktu masa lalu. Di sekolah, para guru juga meminta siswanya untuk menceritakan pengalaman masa lalu mereka. Sebagai contoh, para guru, Zai ini mengacu pada para guru ya, meminta siswanya untuk menceritakan pengalaman liburan terakhir mereka. Atau aktivitas mereka pada hari kemerdekaan terakhir, yang hari kemerdekaan tahun lalu. Nah, untuk menceritakan pengalaman-pengalaman masa lalu ini, kita butuh untuk menggunakan kata kerja past simple. Kata kerja past simple biasanya dibentuk dengan menambahkan D, ED, atau IED pada kata kerja dasar. Perhatikan contoh di bawah ini, ini kata dasarnya celebrate untuk menjadikannya past simple itu ditambahkan D, participate tambahkan D, dan untuk yang berakhiran Y, ubah Y tersebut menjadi I, kemudian ditambah ED, try it, ya itu dia. Nah, itu kita memanggil yang berbentuk ini adalah kata kerja beraturan. Yang seperti ini ya, tambah D, tambah ED, dan tambah IED itu kata kerja beraturan. Banyak kata kerja yang lainnya merupakan tidak beraturan. Nah, kata kerja tidak beraturan ini tidak terlalu mengikuti aturan-aturan yang ada. Mereka perlu dipelajari. Perhatikan contoh di bawah ini, contohnya ini win. Nah, kalau dia beraturan, tambah ED di belakangnya winet. Nah, tapi sebenarnya yang benar adalah won. Begitu juga make, kalau beraturan dia tambah saja di bawah E, yaitu mark, huruf D, make. Tapi yang benarnya adalah made. Begitu juga hold, ya. Hold kalau dia beraturan, harusnya dia tambah saja ED, hold it. Tetapi yang benar adalah help. Nah, ini itulah menyebabkan dia tidak beraturan. Nah, perhatikan pada contoh di bawah ini, yang diambil dari dialog-dialog sebelumnya. Nah, ini contoh-contoh yang regular verb, participate, berpartisipasi dalam tandem race. Pacu tandem ya. Took of War, Panjat Pinang, dan Suck Race. Nah, itu regular verb. I jump, ya. Nah, saya naik pada bahu teman-teman saya. Nah, itu irregular verb. Kalau irregular, ini help. Today, our school help many games. Ya, dan kompetisi untuk merayakan hari kemerdekaan. Nah, I won the marble in Spoon Race competition today. Nah, itu yang irregular verb. Kemudian, sekarang bacalah dialog pada sesi 2 dan 3. Sesi 2 dan 3 itu yang di atas ya. Yang dialog, nah ini dia. Ini sesi 2. Dan ini sesi, ya ini sesi 3 tadi ya. Ini sesi 2. Ya, ini dialog sesi 2. Dan ini yang di bawahnya adalah dialog sesi, ada ini dia, sesi 3. Nah, apa perintahnya? Tentukan kata kerja regulernya yang beraturan dan kata kerja yang tidak beraturan. Kemudian, tulis kata-kata tersebut dalam lembar kerja 1.5. Ini lembar kerja 1.5 ini ya. Ini dia. Ini lembar kerjanya. Jadi, kalian mencari mana yang regular verb, mana yang irregular verb. Ini sudah saya buatkan. Mungkin masih ada yang kurang. Silakan tambahkan di kolom komentar. Yang ini irregular verb, ya. Yang di percakapan, percakapan berapa? Sesi 2 dan 3 tadi. Ini irregular verb, ya. Nah, silakan diperhatikan. Kalau ada kurang, silakan tambahkan. Kalau ada salah, tolong koreksi. Dan ini bagian regular verb-nya. Nah, ini regular. Nah, ini dia. Kalau ada yang kurang, tolong tambahkan. Kalau ada yang salah, tolong koreksi. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.